Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel saya channel Hayatan Sepahan Turki oke by the way nih teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perawatan apa saja sih yang sudah saya lakukan untuk mengobati kebotakan saya sebelum saya pergi Hayatan Sepahan ke Turki oke jadi saya sudah pakai apa saja nih gitu ya sebelum saya memutuskan jalan terakhir yaitu pergi Hayatan Sepahan ke Turki barangkali teman-teman juga pernah melakukan sedang menggunakan produk ini itu sesuai pengalaman saya gitu ya teman-teman dan ini belum tentu terjadi pada kalian tapi saya pada kali ini sharing gitu ya perawatan apa saja yang sudah pernah saya lakukan gitu ya tetapi tidak berhasil pada akhirnya saya memilih untuk pergi Hayatan Matasi Rambut ke Turki gitu ya teman-teman oke sebelum kita berbicara jauh tentang perawatan apa saja yang sudah saya lakukan gitu ya teman-teman sebelum pergi Hayatan Sepahan tidak hantinya saya mengkomendasi ke kalian gitu ya kalian jangan lupa untuk subscribe channel saya ini karena dengan sekali subscribe channel saya ini gitu ya teman-teman kalian bakalan tahu banyak referensi tentang Hayatan Matasi Rambut gitu ya terus juga kalian bisa jadikan channel saya ini panduan juga gitu ya terus juga kalian bisa checklist video gitu ya teman-teman bisa kalian pergi ke channel saya terus checklist di bagian video nah disitu banyak video-video saya mungkin ada yang ditanyain gitu ya ataupun informasi yang belum diketahui tentang ketahui si rambut kalian jangan sungkan untuk pergi ke channel saya itu karena disitu sudah lengkap gitu ya teman-teman oke by the way kita berbicara tentang perawatan apa saja sih yang sudah saya lakukan sehingga saya memutuskan jalan terakhir yaitu pergi hitam-hantam si rambut gitu ya oke yang pertama itu saya waktu awal sekali ya waktu awal-awal kebotakan menyerang itu pada saat saya kuliah semester tiga gitu ya teman-teman ketika saya sudah di bagian crown ini itu sudah jarang rambutnya sudah isinya sudah agak botak gitu ya sehingga saya sudah mulai worry khawatir gitu ya pada saat itu saya memilih untuk membeli minyak kemiri gitu ya karena minyak kemiri kata teman saya itu ya itu bisa menumbukkan rambut gitu ya teman-teman jadi saya pakai kemiri pada saat itu ternyata gagal gak mempan sama sekali gitu ya teman-teman yang ada saya semakin botak gitu ya terus putus asa sempat putus asa juga akhirnya lama-kelamaan saya mencari jalan lain gitu ya akhirnya saya ketemu yang namanya biotin nah katanya saya itu gak boleh pakai minyaksidul dulu karena takutnya nanti ketergantungan gitu ya saya disuruh minum biotin dulu sama si penjual minum biotin sebanyak 90 biji sehari satu kali sekitar tiga bulan gitu ya itu gagal juga gitu ya teman-teman akhirnya gagal akhirnya kalau gagal sama si penjual itu saya disuruh pakai minyaksidil gitu tambah parah tambah tambah botak bagian tengah akhirnya saya disuruh si penjual untuk pakai minyaksidil saya pakai minyaksidil selama tiga bulan gitu ya terus yang terjadi itu saya malah tambah botak gitu ya teman-teman tambah botak sampai ke depan ini juga yang belum botak itu saya pakaiin juga setelah tiga bulan itu kok tambah botak gitu ya akhirnya akhirnya saya semakin worry lagi gitu ya teman-teman tambah botak akhirnya saya memutuskan untuk tidak memakai minyaksidil gitu ya padahal saya itu beli minyaksidil itu langsung tiga tiga gitu ya teman-teman langsung tiga untuk untuk tiga bulan beli tiga itu tiga bulan terus beli yang foam juga ditambah yang foam ditambah yang foam tapi setelah saya pakai gitu ya gagal juga gitu ya yang ada malah tambah botak saya semakin worry gitu setelah saya pakai minyaksidil ini teman-teman akhirnya pada suatu saat gitu ya saya nonton tv di pagi hari gitu ya net tv waktu itu gak sengaja gitu ternyata ada berita bahwa untuk mengatasi kebotakan itu kita bisa pergi ke Turki gitu ya pada intinya dengan cara head task plan gitu ya teman-teman jadi saat itu saya sudah tahu pergi head task plan tapi saya sering searching di Indonesia itu harganya 100 juta gitu ya teman-teman hanya itu gak mungkin lah dengan keadaan saya yang masih kuliah gitu ya teman-teman terus setelah itu akhirnya saya mencari yang lain nih karena head task plan ini cukup mahal gitu ya akhirnya pada saat itu saya ketemu yang namanya finastered gitu ya tapi ketika saya searching di google gitu ya ternyata banyak efek samping yang menakutkan gitu ya teman-teman yang paling menakutkan itu seperti kayak istilahnya kita kejantanan kita itu mulai berkurang terus juga bisa terkena kanker terus juga bisa menyebabkan kemandulan gitu ya akhirnya saya mengurungkan untuk meminum finastered gitu ya karena obat tersebut bahan kimia juga akhirnya saya searching lagi untuk apa sih jalan jalan yang lain untuk mengurangi hormon DHT gitu ya teman-teman akhirnya saya dapat bahan alami yaitu yang namanya sao palmetto nah saya itu beli yang namanya sao palmetto merk NU NU yang produksi dari Amerika itu itu satu kali pakai gitu ya selama tiga bulan saya pakai terus ya hasilnya itu memang ada hasil gitu ya tapi enggak setelah saya setelah saya saya bandingkan selama tiga bulan saya memakai itu enggak 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 efeknya itu enggak enggak banyak gitu ya teman-teman dan hal yang membuat saya berhenti juga meminum sao palmetto ini terus terang ya yang namanya punya burung kita itu ya yang vulgar-vulgar aja nih teman-teman itu terus terang deh yang namanya mau berdiri itu susah banget itu yang saya takutin juga takut istilahnya ada apa-apa gitu lah akhirnya mulai saat itu saya berhenti yang namanya pakai obat-obatan gitu ya teman-teman saya secing sana-sini waktu itu saya mikir buat apa sih saya punya rambut gitu ya kalau efek sampingnya saya nanti enggak punya anak nih atau kena kanker nih aduh memang sih rambut itu penting teman-teman tapi kesehatan kita kita sehat itu jauh lebih penting gitu ya bagi saya pada saat pemikiran itu ya pemikiran pribadi saya gitu ya teman-teman terus setelah itu saya lihat youtube akhirnya saya menemukan yang namanya natur gitu ya karena ada di salah satu review youtube gitu ya dia berhasil menjuburkan rambutnya kembali dengan natur gitu ya akhirnya saya mencoba untuk memakai natur karena natur ini alami gitu ya terbuat dari ekstrak lidah buaya gitu ya teman-teman akhirnya saya percaya karena memang alami-alami gitu ya tapi setelah saya saya memakai yang namanya natur ini selama 3 bulan hasilnya enggak ada sama sekali gitu ya yang ada nih teman-teman saya malah benjol-benjol di bagian kepala gitu ya karena memakai sampo itu gitu ya ya akhirnya saya berhenti pakai natur terus akhirnya waktu itu saya mulai bertekad tidak ada cara lain lagi kecuali saya pergi hetan span gitu ya ke Turki karena memang Turki itu yang namanya hetan span itu yang paling murah di seluruh dunia gitu ya akhirnya saya mulai bertekad saya menyesatkan kuliah dulu akhirnya saya dapat sebuah apa ya dapat sebuah ilham dari Tuhan untuk mengikhlaskan yang namanya kebotakan saya ya sudahlah karena memang saya keturunan botak gitu ya teman-teman mau saya mau gak mau saya seterima mungkin ini kendak Tuhan gitu ya ya pada saya naik akhirnya saya ikhlasin botak alhamdulillah dengan saya mengikhlaskan saya botak gitu di usia muda gitu ya yang seharusnya saya jalan-jalan bisa kesana-sini ngelirik cewek gitu ya saya gak bisa gitu teman-teman gak pede karena memang kebotakan ini yang saya pikir itu istilahnya gak pede banget gitu ya teman-teman pada sebotak pun saya istilahnya apa ya menjauh dari peredaran gitu ya ketemu ini mau reuni gitu ya sungkan istilahnya gak percaya diri ketemu teman-teman pasti nanti di komenin dengan saya mengesan itu saya diberi kemudahan oleh Tuhan akhirnya saya bisa pergi hitamnya Turki ya disini saya sekedar sharing gitu ya teman-teman mungkin teman-teman yang memang sudah dipastikan botak karena keturunan gitu ya ya dari perjalanan hidup saya gitu ya memakai produk-produk tadi itu saya gak ada gunanya gitu ya sehingga memang jalan terakhir itu memang hitah span gitu yang paling ampuh karena memang ya rambut yang ditanam itu tahan di hati gitu ya karena memang di hati ini penyebab kita kebotakan gitu ya teman-teman ya itu pengalaman saya ya teman-teman mungkin teman-teman juga mau buktikannya sendiri monggo silahkan pakai produk-produk itu kalau kalau ampuh gitu ya mungkin udah takdir teman-teman gitu ya ya sekedar itu ya sharing saya gitu ya teman-teman semoga video saya ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel saya ini kurang lebihnya saya memaaf wabila itu gue daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam botakers selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati